Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa pencinta seni dan budaya di Cirebon, Jawa Barat membuat sebuah tempat wisata edukasi bernama Latar Wingking. Wisata edukasi ini menyajikan jajanan dan permainan anak zaman dulu. Inilah objek wisata yang diberi nama Latar Wingking yang berada di Kelurahan Kaliwadas, Kejamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Di sini pengunjung akan disuguhi berbagai macam wisata edukasi bernuansa tempoh dulu seperti perahu klotok, karet, belajar menabur rebana, permainan bambu, hingga memanah tradisional. Latar Wingking namanya, Latar Wingking itu tempat, tempat kumpulnya teman-teman komunitas. Konsepnya apa sih Pak? Nawarin apa Pak di sini Pak? Kalau kegiatan ini namanya kegiatan gerbek Latar Wingking. Gerbek Latar Wingking itu konsepnya kita mengadakan jajanan-jajanan tradisional, jajanan-jajanan zaman dahulu, termasuk juga mainan-mainan zaman dahulu. Apa ini Pak tujuannya Pak? Tujuannya sih biar satu mungkin mengenalkan, walaupun memang sudah banyak yang mengenalkan, tapi kita kegiatan ini rutinan, jadi dua minggu sekali kita kegiatan ini. Di obyek wisata Latar Wingking, pengunjung juga bisa memanjakan lidah dengan jajanan tradisional khas Cirebon, seperti selabi bakar, geblok, urap sambal daging, nasi lengko, hingga tahu gejerot. Kegiatan ini sangat positif bagi masyarakat di lingkungan Kecamatan Sumber. Kegiatan ini mengingatkan kita kepada masa-masa dulu, apalagi permainan-permainan zaman sekarang, anak-anak sekarang lebih bermain gadget. Nah ini kita dikenalkan dengan permainan-permainan yang tempo dulu, seperti egrang, kemudian main bambu, ada juga lompat tali tadi. Itu sangat baik pada anak-anak. Wisata ini dibuat untuk meningkatkan perekonomian warga sekitar, serta memberikan edukasi dan pengenalan kepada anak-anak tentang budaya dan kuliner yang dimiliki Cirebon pada zaman dulu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One, mengabarkan.